Jadi sujud itu termasuk ahlak Amun orang kademol sujud Kademol sujud Cuma sujud di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berbeda dengan Nabi-Nabi terdahulu Sujud pada dulu pada masa Adam Ibadah, sholat itu sujud aja Sembayang aja sujud aja sih Din Selesai Tapi pada syariat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Syariatnya kademol sujud aja Sujud itu harus dirangkai dengan gerakan lain Dimulai dengan takbir Diakhiri dengan sah Salam, baru kita mendapatkan sujud Nalih bananglah Sudah bebini Banyaklah sudah bebini Bebini itu nyaman aja Cuma imbah dijalani Apa aja orang? Kalau orang banjar, jujurannya ada Iya lah, apalagi Biar jujurannya juga, tapi ada Apa pulang harus mendatangi? Mendatangi orang tuanya Bahalak, nang baik Iya lah Iya lah Uyuh banak lah Mbah itu apa pulang? Disanding ngurang, ngurang Iya lah Jadi penganten Nah, nang belum jadi penganten Cita-cita aja di penganten lah Prosesnya Intinya mbah sudah kawin pengapa? Nah itu tumpang juga Iya lah Prosesnya Maka diantara inti dari sholat itu Adalah As-sujud Darussolat Mutiara dari sholat itu adalah Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adam diajarkan kepada Adam Sampai kepada nabi-nabi yang lain Sampai kepada nabi Ibrahim Ada sholat sudah Allah wakbar Takbir Rukuk Sujud Di masa Rasulullah SAW Tidak cukup umat kita ini begitu Lalu diajarkan Sholat lima waktu Dirangkai sholatnya Bukan hanya tengah malam Tapi sholat lima waktu Datanglah seseorang Kepada Rasulullah SAW Udu'ullah ya Rasulullah Wahai Rasulullah Doakan ulun Jadi akan ulun ini ya Rasulullah Adalah golongan orang yang mendapat Sapaat engkau di akhirat Siapa anak-anak dapet sapaat sini Lalu Rasulullah Kita semuanya engkau lah Semuanya anak dapet sapaat Rasulullah Wa ayyarjukuni marafikati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!